Intro Pasca pergeseran keanggotaan alat kelengkapan DPRD atau AKD, Fraksi Pembangunan Amanat Rakyat Indonesia atau Fraksi PARI tak lagi duduki kursi pimpinan pada AKD DPRD Teringgale. Pasalnya sebelum terjadi pergeseran, Fraksi PARI menduduki pimpinan pada Komisi 1. Namun saat ini, Komisi 1 diduduki oleh PKS. Berdasarkan keterangan sekretaris DPRD Teringgale, pada pergeseran keanggotaan AKD kali ini, semua mengalami perubahan. Hal ini sebelumnya sudah dimatangkan di tingkat rapat pimpinan atau rapim DPRD. Sehingga pergeseran ini bisa dilakukan dengan musyawara mufakat tanpa harus melakukan voting. Pergeseran ini sudah menjadi kesepakatan bersama sehingga semua fraksi bisa menerima. Lebih lanjut sekretaris DPRD Teringgale, Laih Muhtarro menyampaikan pada pergeseran kali ini jika sebelumnya Komisi 1 dari Fraksi PARI sukaran diganti dari Fraksi PKS. Komisi 2 yang sebelumnya dari Fraksi PDI Berjuangan sekarang dari Fraksi Demokrat. Komisi 3 yang sebelumnya dari Fraksi Demokrat sekarang dari Fraksi PDI Berjuangan. Komisi 4 yang sebelumnya dari Fraksi Demokrat sekarang menjadi Fraksi PARI. Bapak Pemperdaya yang sebelumnya dari Fraksi PKS sebenarnya akan diganti dari Fraksi PARI. Namun Fraksi PARI justru menyerahkan kepada siapa saja yang mau. Sehingga Bapak Pemperdaya diduduki oleh Fraksi PKB sebagai ketua dan Fraksi PDI Berjuangan sebagai wakil. Sedangkan untuk Badan Kehormatan atau BK jika sebelumnya diduduki oleh Fraksi Golkar, sekarang diganti dari Fraksi Demokrat. Semuanya itu mengalami perubahan dan itu sudah dibahas di RAPIM ya. Jadi itu sudah merupakan kesepakatan RAPIM. Misalkan dari Komisi 1 itu beralih kalau dulu ketuanya dari PNI kemudian pindah ke MKS. Kemudian kalau di Komisi 2 dulu ketuanya dari PDI akan pindah ke Demokrat. Kemudian Komisi 3 kalau dulu dari PKB akan pindah ke PDI. Komisi 4 dulu itu Demokrat sekarang pindah ke PKB. Kemudian di Bapak Pemperja kalau dulu itu ketuanya dari PKS ya sekarang beralih ke PAHRI sebenarnya. Tapi PAHRI ternyata menyerahkan ke siapa yang mau karena PAHRI merasa terlalu berat akhirnya enggak siap untuk jadi ketua. Bapak Pemperja, katanya tadi hasil musyawarah pintar Bapak Pemperja. Akhirnya dari PKB terpilih sebagai ketua, PDI terpilih sebagai wakil. Dan di BK kalau dulu itu dari Golkar sekarang pindah ke Demokrat. Seperti itu. Dan itu merupakan kesepakatan bersama sehingga ya semuanya bisa menyerima. Muhtarom juga menjelaskan perombakan AKD ini sudah diatur dalam tata tertib DPRD Teringgalek. Sesuai ketentuan yang ada, untuk pergeseran AKD bisa dilakukan minimal 2,5 tahun untuk Banmus dan Banggar. Namun untuk komisi-komisi sebenarnya bisa dilakukan pergeseran setiap tahun. Meskipun demikian, perombakan komisi juga baru dilakukan secara bersamaan kali ini. Terima kasih telah menonton!